. Baru buka selama 2 bulan, Warung Soto di Kota Malang dibobol oleh maling. Dari informasi yang dihimpun tribunjatim.com, kejadian itu terjadi di Warung Soto Bang Al, yang terletak di Jalan Raya Ki Agenggribik, pada Senin Dinihari, 8 Agustus 2022. Pemilik warung sekaligus korban, bernama Samsul Arif, 33 tahun, mengatakan, kejadian itu baru diketahui pukul 7 waktu setempat. Samsul mengatakan, saat itu dirinya ditelepon oleh pemilik ruangan yang dia sewa. Katanya, gembok pintu warung berserakan dan sudah diletakkan di gerobak yang berada di luar warung. Setelah mendapat kabar tersebut, dirinya langsung mendatangi warungnya itu, dan tersadar bahwa warungnya itu telah dibobol oleh maling. Dari rekaman kamera CCTV, terlihat pelaku beraksi membobol warung pada pukul 1.54 waktu setempat. Berdasar rekaman CCTV, pelaku berjumlah satu orang, dengan ciri-ciri memakai jaket, gemuk dan tinggi. Pelakunya naik motor Matic sambil membawa tas obrok. Setelah merusak gembok pintu warung, dua Epli G itu langsung dimasukkan ke dalam tas obrok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!